Sama si otak Nah, setelah lima minggu, menetaslah telur ini menjadi pufumantis alias mimpa orkid, alias anakan pelalang angkrek Teruskah warnanya bisa berubah drastis begitu? Nah, kalau ini terkait dengan pigment yang terkandung pada hemolim serangga Hemolim adalah cairan di tubuh serangga yang mirip darah pada manusia Bedanya, pigment pada hemolim bisa membuat tubuh berwarna-warni seperti putih pada orkid maupun kuning pada golden mantis teman Di alam liar, mereka menyukai tempat yang lembab dan hangat Bisa dibilang, pelalang yang satu ini jago acting Karena dia akan berdiam diri seharian di bunga dan baru bergerak begitu ada mangsa Seperti pupuk-pupuk atau serangga yang lebih kecil kayak jangkrek ini Wah, cocok nih jadi bintang film Sudah cantik, pandai berating pula Kok orkid yang ini beda ya? Oh, ini kan jantannya Orkid jantan memang berbeda 180 derajat dibanding orkid betina Karena dia tak bisa berkamuflase Sifatnya pun lebih aktif, bahkan bisa terbang Sama satu lagi, ukuran tubuhnya lebih kecil Hanya 3 cm saja Coba bandingkan dengan orkid betina Yang bisa mencapai 8 cm Siangkrek cantik ini umurnya tergolong singkat teman Hanya 9 bulan Selama hidupnya, dia bisa molting sebanyak 8 kali Atau ganti kulit hampir setiap bulan Uniknya, tiap kali ganti kulit Tubuh simantis ini bakal berubah mengikuti lingkungannya Wah, wah, wah Mbak, itu di rambutnya ada daun Eh, bukan ya Ternyata itu serangga daun teman Walah Tahirina ini, mojang asli kota kembang Dan tergabung dalam Indonesia Fast Meat dan Matis Forum Fast Meat sendiri adalah istilah untuk menyebut jenis-jenis terangga ranting atau daun ya teman Bentuk fasmit yang unik Membuat anak kecil sampai orang dewasa pada penasaran Tuh, lihat Ramai banget kan Ya sudah, kita kenalan saja ya sama Tepina Eh, maksudkan Sama fasmidanya Perbedaan utama fasmid dengan mantis adalah ordonya Fasmid berordo fasmatodea Sementara mantis ordonya ortoptera Selain itu, fasmid berjalan merayap dan tak dapat melopat seperti belalang Jadi, penyebutan belalang daun atau belalang ranting itu salah ya Karena fasmid bukan belalang Ini dia anggota fasmida yang paling beken Serangan daun Filium Filipinicum ini sesuai namanya Berasal dari negeri jiran Filipina Ya deh, perut dan kakinya 100% mirip daun ya Tepatnya, daun jambu batu Karena daun inilah makanannya Betul-betul kamu pelasa yang sempurna Yang paling unik sih kalau kata otan adalah telurnya Bukan, bukan bentuknya yang unik Serangga daun bisa bertelur sendiri loh Tanpa perlu kawin dengan jantan Atau istilahnya partenogenesis Wah, mirip komodo ya Telur partenogenesis ini hanya menghasilkan amakan betina saja Telur-telur ini akan menyata setelah 4 bulan ya teman Seperti halnya belalang anggrek Ukuran jantan cerangga daun Jauh lebih kecil dan ramping dari si betina Betina panjangnya 7 cm Dan tubuhnya lebih lebar Sementara jantan hanya 6 cm Serta memiliki antena sangat panjang Yang berfungsi untuk mendeteksi lingkungan Tuh, lihat perbandingannya Jomplang banget kan Yang satu kurus, satunya lagi lebar Mirip otan sama Dolpino ya Oh iya, mereka ini lagi mating loh Oke deh kalau begitu Jangan diganggu Pengelihatan cerangga daun sangat mengesankan teman Sistem visual mereka sangat baik Bahkan di kondisi redup Mengingat mereka adalah hewan nocturnal Seperti halnya semua cerangga lain di Ordovasi Sobat otan ini matanya tergolong mata majemuk Sobat otan-syebab Mengenai Menurut Jatuhk Iku 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 I Iku Iku I č Iku I із Terima kasih.